9 Star Hegemon Body Arts Season 451, Kualifikasi Bukan Omong Kosong Benih di langit sebenarnya adalah biji teratai. Itu sangat mirip dengan biji teratai di ruang kekacauan utama. Namun, meskipun biji teratai long chain berwarna emas, biji teratai ini berwarna hitam seperti tinta. Ki hitam memenuhi udara di sekitarnya. Meskipun mereka dipisahkan oleh ruang tak berujung, mereka masih bisa merasakan aura kekacauan besar yang berasal darinya. Mengikuti kemunculan benih hitam ini, long chain melihat bahwa pilar cahaya dari gerbang dunia roh yang mendalam tumbuh semakin terang. Ki kekacauan primal tak berujung mengalir ke gerbang. Benih di dalam gerbang dipelihara oleh energi yang tak ada habisnya itu. Itu mulai berkecambah, dan bentuknya berubah dengan cepat. Ia menumbuhkan daun pertamanya. Ini benar-benar teratai. Long chain secara pribadi telah menyaksikan proses pertumbuhan teratai air mata iblis. Begitu dia melihat daun pertamanya, dia mengenali bentuk aslinya. Itu sedikit mirip dengan teratai air mata iblis, tetapi auranya jutaan dan jutaan kali lebih kuat. Meskipun jauh dan hanya satu daun yang muncul, itu memberi long chain perasaan tertekan yang menakutkan. Saat dia melihat teratai hitam berakar, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia sedang melihatnya. Beberapa ketakutan, sementara yang lain bersemangat. Setelah daun pertama muncul, ia tumbuh semakin besar. Setiap daun cukup besar untuk menutupi seluruh prefektur. Begitu daun pertama mencapai ukuran tertentu, ia berhenti tumbuh. Daun kedua muncul, dan seluruh dunia mulai berguncang. Primal Kelsky yang tak ada habisnya sedang diekstraksi secara paksa. Sekte yang tak terhitung jumlahnya mulai panik. Mereka menutup semua formasi besar mereka, terutama formasi pengumpulan roh kekacauan primal. Itu karena mereka menemukan bahwa daun akan menyerap semua energi dari batu roh kekacauan utama dalam formasi. Kemudian daun ketiga muncul, keempat, kelima. Setiap kali daun baru muncul, ki spiritual kekacauan utama dunia akan diserap dengan gila-gilaan. Ketika daun kesembilan muncul, dunia tampaknya telah kembali ke keadaan semula sebelum berbagai gerbang dunia dibuka. Tidak ada lagi ki kekacauan utama. Hanya dalam beberapa saat, sembilan daun teratai telah menyedot semua keoski di dunia. Pada saat itu, tak terhitung banyaknya orang yang mengungkapkan ekspresi ngeri. Melihat inti teratai, mereka melihat kuncup bunga hitam. Ketika muncul, tidak ada perubahan di dunia. Itu karena ki kekacauan utama telah lama tersedot hingga kering. Tepat pada saat ini, cahaya ilahi melonjak dari gerbang berbagai dunia. Gerbang dunia roh yang mendalam di belakangnya mulai runtuh, membentuk saluran besar. Di dalam terowongan, primal keoski yang sangat murni membentuk semburan gelombang yang melonjak menuju teratai hitam. Tidak, aku harus bergegas kembali ke akademi. Melihat ini, Long Chen baru saja akan mengambil formasi transportasi untuk pergi ketika dia terkejut menemukan bahwa formasi transportasi di sini tidak berfungsi. Dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu ada hubungannya dengan penampilan teratai hitam. Dia hanya bisa memanggil sayap kunpeng dan berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke akademi Lingxiao. Ini sedikit lebih lambat. Saat dia terbang dengan kecepatan penuh, jantungnya bergetar saat dia sedikit melambat. Itu berarti hukum dunia ini diam-diam berubah. Teratai hitam misterius itu diam-diam mempengaruhi dunia ini. Sembilan daun menutupi langit, dan kuncup bunga mulai mekar. Ini seharusnya menjadi proses pembukaan gerbang sembilan surga, tetapi gerbang ini membuat orang merasa seperti itu adalah gerbang menuju neraka. Itu menakutkan. Satu teratai telah melahap primal keoski seluruh dunia. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan. Saat teratai perlahan mekar, gerbang spasial yang besar mulai terdistorsi. Hati Long Chen bergetar. Pembukaan gerbang spasial ini agak aneh. Saat dia terbang, dia melewati beberapa kota dan sekte. Dia melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya menatap langit dengan kaget. Di depan teratai hitam yang menakutkan itu, semuanya terasa tidak penting. Mata mereka dipenuhi dengan kegelisahan. Ketika Long Chen terbang melintasi langit, beberapa orang berteriak kaget. Beberapa orang bermata tajam mengenali Long Chen begitu mereka melihat sayap emas itu. Long Chen saat ini adalah sosok paling terkenal di Minghautian. Tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengannya. Raja Suci tak tertandingi yang telah mengalahkan mandat surga nomor satu. Meskipun monster menakutkan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di Minghautian dan mengklaim bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh Long Chen, ada terlalu banyak orang sombong di dunia ini. Lagi pula, seberapa kuat netherworld dragon divine radiance saat itu. Bukankah itu masih dipukuli seperti anjing oleh Long Chen? Tidak peduli seberapa kuat monster itu, selama mereka tidak bertarung dengan Long Chen, Long Chen masih merupakan dewa perang yang tak terkalahkan di hati mereka. Saat dia terbang, kuncup bunga hitam di langit mulai mekar perlahan. Itu tumbuh semakin besar, dan saat mekar, api hitam mulai muncul. Apa? Ketika Long Chen melihat api hitam itu, jantungnya berdebar kencang dan ekspresinya berubah. Api itu. Long Chen tidak bisa mempercayainya. Nyala api itu adalah api Empyrean, yang dikenal sebagai nyala api terkuat di dunia. Itu juga salah satu musuh Bebu Yutan Long Chen. Long Chen telah bertarung dengan putra Empyrean Flame, dan dia bahkan telah membunuh putra ke-9 Empyrean Flame. Itulah mengapa dia sangat sensitif terhadap Empyrean Flame. Mungkinkah trate hitam ini terkait dengan Empyrean Flame? Long Chen memiliki firasat buruk. Melihat api yang naik dari trate hitam, Long Chen menjadi waspada. Empyrean Flame dikenal sebagai api terkuat di dunia. Itu bisa melahap semua api. Latar belakangnya menakutkan, jadi dia harus berhati-hati. Kakak Long Chen, alangkah baiknya jika aku bisa menyerap apinya. Pada saat ini, suara Huolinger terdengar, penuh dengan kecemburuan dan kegembiraan. Hati Long Chen bergetar. Empyrean Flame dikenal sebagai api terkuat di dunia. Itu bisa melahap semua api, tapi Huolinger bisa melahap apinya. Memikirkan itu, Long Chen tiba-tiba tersenyum. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang namanya terkuat di dunia ini. Semua hal memiliki konter mereka. Mungkin Huolinger adalah konter dari Empyrean Flame. Dengan Huolinger di sini, apa yang harus ditakutkan? Melihat nyala api yang mengerikan di langit sekali lagi, ketakutan Long Chen berubah menjadi keserakahan. Jika Huolinger bisa menyerap energinya, lalu mandat surga apa? Orang suci apa? Mereka semua tidak akan menjadi apa-apa. Untuk Huolinger mengatakan hal seperti itu, itu membuktikan bahwa dia masih cukup kuat. Dia memiliki kemampuan, dan dia juga memiliki ambisi. Yang tidak dia miliki hanyalah kesempatan. Beberapa jam kemudian, ketika Long Chen kembali ke Akademi Lingqiao, teratai hitam di langit telah mekar sepenuhnya. Gemuruh. Saat teratai hitam mekar, sembilan daun bergetar, dan aura kekacauan utama meletus. Api hitam tak berujung melonjak, dan dunia mulai terdistorsi. Ledakan. Gerbang besar itu secara paksa dihancurkan oleh teratai hitam. Pada saat itu, semua orang tercengang. Bahkan gerbang kesembilan langit telah hancur berkeping-keping. Bagaimana mereka seharusnya masuk? Berdengung. Begitu gerbang itu hancur berkeping-keping, teratai hitam itu menghilang. Sebagai gantinya ada pusaran air hitam besar. Wuss. Tepat pada saat ini, Longchen melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya masuk ke pusaran air hitam seperti kilat. Mungkinkah? Shock muncul di wajah Longchen. Iya, itu gerbangnya. Tepat pada saat ini, sosok Bayletian diam-diam muncul di samping Longchen. Pada saat ini, Dragon Blood Legion, murid Akademi, dan murid Battle God Hall berjalan keluar dari gerbang. Ayo pergi. Begitu kita memasuki gerbang ini, kita akan bisa melihat wujud asli dunia ini. Kunci untuk mengubah dunia ini terletak di dalam gerbang ini. Anak-anak, semoga Anda beruntung. Bayletian memandang Longchen, Bay Shishi, Bay Xiaole, dan yang lainnya dengan sedikit kengganan. Longchen tahu bahwa kengganan di matanya adalah karena begitu orang-orang ini masuk, kemungkinan besar banyak dari mereka tidak akan pernah bisa kembali. Namun, sebagai kultifator, begitu mereka melangkah ke jalan ini, tidak ada jalan kembali. Bahkan jika mereka harus mati, mereka masih harus melihat dunia yang sebenarnya. Ayo pergi. Longchen menangkupkan tinjunya ke Bayletian dan melambaikan tangannya, menyerbu ke pusaran air bersama semua orang. Bab 4502. Tuan Jingyuan, saya juga akan pergi. Di dalam akademi, kepala istana berjubah hitam membungkuk kepada Tuan Jingyuan. Lord Jingyuan dengan sungguh-sungguh berkata, ketika jalan sembilan surga dibuka, medan perang kuno yang abadi juga akan terbuka. Orang-orang seperti Anda, yang melewatkan era besar tetapi berhasil memegang ekornya, semuanya akan menyerbu ke medan perang. Perjalanan ini akan dipenuhi dengan bahaya yang tak ada habisnya, dan bisa dikatakan sembilan dari sepuluh orang akan mati. Ada orang dengan bakat dan kekuatan yang lebih baik dari Anda. Apakah Anda yakin ingin mengambil risiko ini? Itu sebabnya aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Perpisahan ini mungkin selamanya. Mungkin si kecil ini tidak akan bisa membalas kebaikanmu. Tolong jangan tersinggung, kata penguasa istana. Kata-kata Hallmaster seperti angin bertiup dan air menjadi dingin, dan prajurit yang pergi tidak akan pernah kembali. Namun, ekspresinya tenang, dan terlihat jelas bahwa dia telah mengabaikan hidup dan mati. Lord Temple Master telah terbuka dan terbuka sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah berhutang budi kepada siapapun, tetapi dia tidak pernah membayar Tuan Jingyuan karena telah menyelamatkan hidupnya. Jalan Sembilan Surga adalah kesempatan generasi Longchen. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk memperjuangkannya, tetapi dia memiliki peluangnya sendiri. Pembukaan Jalur Sembilan Surga telah menyebabkan turbulensi ruang waktu dunia lain muncul. Sebuah retakan telah muncul di medan perang kuno abadi yang tertutup debu. Tidak ada batasan basis kultivasi, dan siapapun bisa masuk. Namun, melewati celah spasial saja sudah cukup untuk mengubah orang suci biasa menjadi debu. Bahkan Kepala Istana tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melewatinya dengan aman. Bahkan jika dia melakukannya, siapa yang tahu keberadaan menakutkan seperti apa yang akan dia temui di dalam. Jadi Tuan Istana sudah bersiap untuk yang terburuk. Namun, sebagai seorang kultivator, karena dia telah melangkah ke jalan yang tidak bisa kembali ini, tidak ada jalan untuk kembali. Apakah itu gunung pedang atau lautan api, dia hanya bisa maju. Dia bisa menerima kematian di medan perang, tetapi dia tidak bisa menerima tidak pernah memajukan basis kultivasinya. Biasa-biasa saja bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Terutama bagi seorang ahli yang sombong seperti Kepala Istana. Tuan Jingyuan mengangguk. Karena kamu sudah memutuskan, pergilah. Begitu kamu masuk, kamu mungkin bertemu orang-orang yang berhubungan dengan Longchen. Ingatlah untuk menjaga mereka. Orang-orang yang berhubungan dengan Longchen. Tuan Istana terkejut. Bukankah orang-orang yang terkait dengan Longchen dari generasi yang sama dengannya? Salah satunya adalah sepasang saudara kembar. Mereka adalah kekasih Longchen, dan mereka pasti akan pergi ke medan perang kuno abadi. Itu karena leluhur mereka meninggal di medan perang itu. Mereka berasal dari Ras Dewa Akhirat, dan Ras Dewa Akhirat menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Kemunculan trate hitam dan resonansi dari enam jalur seharusnya membangkitkan ingatan mereka yang tersegel. Mereka pasti akan pergi ke medan perang kuno yang abadi untuk mencari sisa-sisa sejarah. Mata keruh Lord Jingyuan melihat kekejauhan. Seolah-olah dia bisa melihat melalui ruang dan waktu dan melihat masa depan. Ras Dewa Akhirat, apakah mereka memiliki hubungan dengan Longchen? Tanya Kepala Istana. Bukan karena Longchen, tapi karena warisan Longchen. Hubungan itu terlalu luas. Kadang-kadang, banyak orang dan hal-hal yang tampaknya tidak berhubungan dapat ditelusuri kembali ke akarnya. Anda akan menyadari bahwa banyak hal di dunia ini tidak terjadi secara kebetulan, kata Guru Jingyuan. Lord Temple Master menganggup dan membungkuk pada Lord Jingyuan lagi. Kemudian, tubuhnya perlahan menghilang. Begitu dia pergi, Tuan Jingyuan melihat pusaran air di langit. Bintik keruh di matanya seperti bintang di alam semesta. Mereka secara bertahap membentuk pusaran air yang persis sama dengan pusaran air di langit. Setelah sekian lama, Tuan Jingyuan tersenyum. Grandao kacau, mengaburkan cara kerja surga. Ini tak terduga. Hukum tidak memiliki hukum, dan langit tidak memiliki hukum. Anda ingin menutupi langit dengan satu tangan. Sayangnya, ada beberapa orang di dunia ini yang terlahir tanpa hukum. Setelah itu, sosok Longchen muncul di pusaran air. Pada saat ini, Longchen memimpin Dragonblood Legion dan murid akademi ke dalam pusaran air. Para prajurit Dragonblood semuanya bersemangat. Sudah lama sejak mereka bertarung bersama Longchen. Mereka merasa seperti telah kembali ke masa mereka di benua surga bela diri, ketika mereka bertarung bersama Longchen dan menyapu semua musuh yang kuat. Bos, kali ini, seluruh Dragonblood Legion seharusnya bisa berkumpul, kan? Guoran melihat pusaran air tanpa rasa takut sedikitpun. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan antisipasi. Mendengar itu, semua orang, termasuk Longchen, merasakan darah mereka mendidih. Meskipun Legion Dragonblood sudah memiliki lebih dari 5.000 orang, masih ada beberapa orang yang akan muncul. Awalnya, Longchen mengira bahwa orang-orang yang tidak muncul itu telah mengalami kesialan di dunia abadi. Namun, di Vermillion Bird Empire, dia telah mendengar orang berbicara tentang prajurit penyembuh atribut kayu Dragonblood Legion. Bahkan sekarang, mereka masih belum muncul. Itu membuat Longchen merasa sangat aneh, tetapi itu juga membuatnya merasa lebih antisipasi. Dia berharap lebih banyak lagi prajurit Dragonblood yang tidak dapat berkumpul karena berbagai alasan akan kembali ketika saatnya tiba. Sekarang Gerbang Sembilan Surga telah dibuka, semua elit dunia, tidak peduli dari era mana mereka berasal, akan berkumpul. Legion Dragonblood pasti bisa berkumpul sekali lagi. Pada saat yang sama, Longchen juga sedikit gugup. Jika Dragonblood Legion tidak bisa berkumpul kali ini, itu berarti sebagian dari mereka tidak akan pernah bisa datang. Dunia abadi dipenuhi dengan perselisihan dan bahaya yang tak ada habisnya. Setiap prajurit Dragonblood telah menghadapi kematian berkali-kali. Hanya mereka yang tahu betapa berbahayanya itu. Dunia abadi bukanlah dunia abadi yang mereka bayangkan. Tempat ini bahkan lebih berdarah dan biadab dari dunia fana. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan hidup untuk melihat matahari terbit besok. Jadi para prajurit Dragonblood dipenuhi dengan antisipasi dan ketakutan. Mereka dengan gugup terbang menuju gerbang spasial. Pada saat ini, aliran orang yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju pintu spasial dari arah lain seperti sungai yang menyatu ke laut. Para ahli dari berbagai sekte besar dan dunia besar sangat padat. Mereka seperti sekumpulan ikan karper yang menyeberangi sungai. Mereka praktis menutupi seluruh langit. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Saat ini, orang akhirnya menyadari bahwa dunia ini sebenarnya menyembunyikan begitu banyak ahli. Ahli nasib surgawi yang biasanya dipandang sebagai puncak jenius surgawi sekarang tak terhitung banyaknya. Adapun terpilih tingkat ketiga, jumlahnya sebanyak bintang di langit. Bahkan ada beberapa murid dengan bakat biasa-biasa saja yang bahkan tidak terpilih. Jelas, orang bisa menerima kematian, tapi mereka tidak bisa menerima keadaan biasa-biasa saja. Ketika kesempatan datang, hidup mereka yang berharga tidak lagi berharga. Bahkan jika mereka tahu mereka akan mati, mereka tetap harus berjudi. Saat Longchen memimpin semua orang ke depan, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Berbalik, dia melihat kisah tanpa berujung meningkat. Sekelompok ahli iblis menyerbu ke arahnya. Sama seperti Longchen memperhatikan kelompok ahli iblis ini, ada juga ahli yang menyerbu dari arah lain. Mereka benar-benar mengelilinginya. Raja suci umat manusia, hidupmu akan berakhir di sini. Pada saat itu, suara dingin bergema di udara. Jumlah energi takdir surgawi yang tak terbatas meningkat. Pada saat itu, ekspresi Bai Shishi dan yang lainnya berubah drastis. Aura itu sebenarnya tidak lebih lemah dari klan pemburu kehidupan. Mati. Raungan marah terdengar. Tombak berwarna darah menembus kekosongan dan menembak ke arah Longchen. Bab 4503. Itu adalah senjata ilahi yang menakutkan yang mengandung kekuatan kehendak surga. Begitu muncul, aura menakutkan mengunci Longchen. Pemilik tombak berwarna darah itu adalah seorang pria berambut panjang. Manifestasi kehendak surganya sebenarnya memiliki lima sinar cahaya bintang yang redup. Melihat lima sinar cahaya bintang itu, Longchen langsung memikirkan cahaya bintang dari buah kehendak surga. Tampaknya bahkan Heaven's Will akan muncul setelah mencapai level tertentu. Pakar iblis ini berada di level yang sama dengan pakar ras pemburu kehidupan. Mereka berdua kehendak surga dengan lima sinar cahaya bintang. Namun, ketika dia telah membunuh ahli ras pemburu, cahaya astral ras pemburu belum muncul dalam manifestasinya. Jelas, ahli iblis ini sedikit lebih kuat dari ahli ras pemburu saat itu. Kamu juga ingin memasuki jalan sembilan surga. Berhenti bermimpi. Daripada mati di jalan sembilan surga, lebih baik kau mati di tanganku. Pakar iblis yang memegang tombak meraung, dan tombaknya menusuk ke arah Longchen dengan kekuatan yang menghancurkan surga. Aku tidak tahu berapa banyak bocah iblis yang telah kubunuh dalam hidupku. Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi untuk mengatakan omong kosong di depanku? Oh, Longchen mencibir. Di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, dia mengulurkan tangan dan meraih tombak berwarna darah itu. Berdengung. Begitu dia meraih tombak berwarna darah, seluruh lengannya berubah menjadi bintang. Pada saat yang sama, lautan bintang di cincin dewanya menyala. Cahaya bintang mengalir turun, menyinari Longchen. Dia tampak seperti dewa perang langit berbintang. Jika sebelumnya, Longchen pasti tidak akan berani mengambil senjata suci dengan tangan kosong. Selanjutnya, lawannya adalah kehendak surga dengan lima sinar cahaya bintang. Namun, Longchen saat ini telah maju ke puncak tahap surga ke-12 dari dunia Raja Dunia. Setelah melalui dua transformasi, bahkan dia tidak tahu seberapa kuat dia. Menunggu kematian. Pakar iblis itu geram. Longchen instan meraih tombak, manifestasi kehendak surga di belakangnya bergetar. Tombak di tangannya dengan cepat menyala. Energi kehendak surga tanpa batas meletus seperti gunung berapi. Ledakan. Tombak itu bergetar, dan kedua tangan mereka bergetar hebat. Tak satu pun dari mereka yang bisa memegang tombak, dan mereka menjatuhkannya pada saat bersamaan. Pakar iblis melepaskan kekuatan penuhnya, memaksa tangan Longchen pergi. Namun, dia tidak bisa mengambil tombak itu. Longchen sepertinya mengharapkan ini. Suara mendesing. Menjangkau dengan tangan kirinya, dia meraih tombak dan menikamnya ke ahli iblis. Ranker klan iblis terkejut sekaligus geram. Tombaknya baru saja dibuang, tapi sudah direnggut. Ini hanyalah penghinaan besar. Namun, dia tahu betapa menakutkannya tombak itu. Dia bukan orang suci dan tidak bisa benar-benar mengendalikan senjata suci ini. Dia tidak bisa mengendalikannya dengan jiwanya. Kecuali dia membakar energi sumbernya, dia akan dapat mengendalikan tombak untuk sementara. Namun, pada saat itu, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Terlebih lagi, pada awalnya, dia sama sekali tidak menempatkan Longchen di matanya. Dia mengira dia bisa mengalahkan Longchen hanya dalam beberapa langkah. Tidak mungkin dia menyalakan energi intinya sejak awal. Selain itu, dia telah menghemat energi untuk menghadapi musuh lain di Jalan Sembilan Surga. Akibatnya, senjata dewa itu berakhir di tangan Longchen karena kecerobohannya. Melihat tombak menusuk ke arahnya, dia meraung dengan marah. Berdengung. Perisai besar berwarna darah muncul di tangannya. Aura perisai itu sama dengan aura tombak. Sepertinya mereka adalah sepasang senjata dewa. Begitu perisai berwarna darah muncul, Longchen dengan dingin mendengus. Menggunakan tombakmu sendiri untuk melawan perisaiku sendiri. Biarkan aku melihat apakah tombakmu lebih kuat atau perisaimu lebih kuat. Tujuh bintang berputar di belakang Longchen, dan lautan bintangnya bergetar. Energi bintang mengamuk mengalir ke tombak berwarna darah. Tombak berwarna darah itu bergetar seolah menahan kekuatan Longchen. Namun, di depan energi bintang menakutkan Longchen, perlawanannya tidak berdaya. Longchen menggunakan seni membagi surga untuk mencurahkan seluruh energinya ke tombak. Mengabaikan perlawanan tombak, dia dengan paksa menikam tombaknya ke depan. Pada saat ini, perisai ranker klan iblis melonjak dengan kisetan. Cahaya bintang mandatnya beredar di belakangnya saat dia mencurahkan seluruh energinya ke dalam perisai. Ledakan Tombak berwarna merah darah menembus perisai berwarna merah darah, dan terjadi ledakan yang mengejutkan. Kekosongan dihancurkan, dan rune jalan besar yang tak berujung runtuh. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, perisai merah darah dan tombak merah darah meledak pada saat bersamaan. Longchen mengeluarkan erangan teredam dan mundur beberapa langkah. Organ dalamnya terguncang, dan dia hampir batuk darah. Ledakan senjata suci sangat menakutkan. PFFT, PFFT, PFFT. Adapun ranker klan iblis, dia batuk beberapa suap darah. Lengannya yang memegang perisai telah hancur. Dia sangat menderita dalam bentrokan ini. Tombak dan perisai dari asal yang sama telah dihancurkan pada saat yang bersamaan. Itu adalah harta tak ternilai dari rasnya. Dia hanya memperolehnya untuk sementara karena dia telah memasuki jalan sembilan surga. Dia harus mengembalikannya nanti. Sekarang, satu tombak dan satu perisai, satu serangan dan satu pertahanan, dua senjata suci yang berharga telah dihancurkan dalam sekejap. Ranker klan iblis sangat marah. PFFT. Saat dia ragu apakah akan memerintahkan anggota klannya untuk terus menyerang atau segera melarikan diri, sosok yang sangat indah muncul di belakangnya. Sebuah longsweat ungu menembus bagian belakang kepalanya. Itu adalah Leilinger. Saat ini, dia seperti hantu, muncul diam-diam tanpa peringatan sedikitpun. Di masa lalu, ketika Leilinger menyerang, dia pasti akan melepaskan ki kesusahan yang mengguncang surga. Tapi sekarang, kendalinya menjadi lebih menakutkan. Auranya begitu kental sehingga tidak menyebar. Ketika dia tiba-tiba muncul di medan perang, Ranker klan iblis tidak merasakan apa-apa dan terbunuh dalam satu pukulan. Bunuh mereka semua, terutama amanat langit itu. Bunuh sebanyak mungkin, teriak Longchen. Setelah mengatakan itu, dia menyerbu ke arah Devil Klan Rankers. Sedangkan untuk Ranker klan iblis, mereka awalnya dipimpin oleh Ranker klan iblis. Mereka telah bersiap untuk mengepung dan memusnahkan Dragon Blood Legion. Namun, Ranker klan iblis itu telah mati terlalu cepat. Peringkat klan iblis baru saja mendekat ketika pemimpin mereka telah meninggal. Tanpa seorang pemimpin, mereka tercengang. Pada saat ini, pedang Longchen jatuh berbondong-bondong. Adapun Dragon Blood Legion, mereka sudah mulai mengepung peringkat klan iblis. Mereka secara khusus menargetkan mandat surga. PFFT. PFFT. Tanpa perintah pemimpin mereka, peringkat klan iblis berada dalam kekacauan. Yue Zifeng dan yang lainnya dengan gila-gilaan menyerang, sementara Battle God Hall dan murid Battle God Academy juga bergabung. Namun, ada terlalu banyak peringkat klan iblis. Legion Dragon Blood tidak dapat mengepung jutaan peringkat klan iblis dalam waktu singkat. Mereka hanya mampu mengelilingi sebagian dari mereka. Mayoritas peringkat klan iblis berhasil melarikan diri. Namun, hanya dalam waktu singkat, ratusan ribu peringkat klan iblis telah dibantai. Lebih dari sepuluh ribu mandat surga telah mati. Meskipun ras lain melihat pertempuran Longchen dengan peringkat klan iblis, tidak ada dari mereka yang memperhatikannya. Faktanya, rangker klan iblis lainnya bahkan tidak datang untuk membantu. Mereka semua menyerbu menuju pusaran air. Bagi mereka, memasuki pusaran air lebih penting dari apapun. Mereka benar-benar tahu bagaimana memilih waktu. Longchen dan yang lainnya tidak mengejar peringkat klan iblis. Sebaliknya, Longchen melemparkan cincin spasial ke Guoran. Guoran melirik ke dalam dan segera mengerti. Cincin spasial diisi dengan buah surga Widau. Longchen ingin Guoran diam-diam membagikannya kepada para prajurit Dragon Blood. Dengan begitu, para prajurit Dragon Blood bisa langsung menjadi mandat surga setelah memasuki Jalan Sembilan Surga. Dengan begitu, kekuatan mereka akan sangat meningkat tanpa menimbulkan terlalu banyak keributan. Guoran dengan tenang membagikan buah Dao Surgawi. Pada saat ini, mereka secara bertahap mendekati pusaran air. Semakin dekat mereka ke pusaran air, semakin banyak peringkat klan iblis. Peringkat klan iblis itu akan langsung menghilang ketika mereka cukup dekat, kemungkinan besar tersedot oleh energi spasial. Sama seperti Longchen dan yang lainnya akan mendekati pusaran air, Longchen tiba-tiba merasakan firasat buruk. Teratai api muncul di depannya. Kalian masuk dulu. Ledakan. Pada saat ini, bunga teratai meledak dan kehampaan runtuh. Sosok tembus cahaya melintas dan menghilang. Ketika mereka melihat sosok tembus pandang itu, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Bab 4504 Begitu sosok tembus pandang itu muncul, hati semua orang menjadi dingin. Tubuh mereka terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Bahkan jiwa mereka menjadi kaku, dan kesadaran mereka menjadi kabur. Itu terutama berlaku untuk Luo Bing dan Luo Ning. Mereka merasa seperti darah mereka telah berhenti mengalir. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran diking mati di tanganmu. Namun, garis keturunanmu telah menentukan nasibmu. Suara sedingin es terdengar dari sosok tembus pandang itu. Dia baru saja mendarat ketika dia menghilang. Kamu pasti yingtian yang dia bicarakan, kan? Nada anda cukup besar. Jika anda memiliki kemampuan itu, saya akan senang melihat nasib saya. Longchen tidak panik di hadapan sosok tembus pandang itu. Dengan dengusan dingin, sayap kunpeng di punggungnya berkilat. Chi! Ruang tempat Longchen berada terkoyak oleh pedang aneh. Pedang itu sama dengan yang dia gunakan untuk membunuh ahli lifehunter. Namun, aura pedang ini berkali-kali lebih kuat dari pedang orang itu. Begitu kekosongan itu terkoyak, rune dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Di tepi retakan besar, debu tak berujung berputar-putar. Kekuatan dao surgawi sebenarnya tidak dapat menyembuhkannya. Pedang ini memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Itu sudah melampaui kekuatan benda suci biasa. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa serangan ini hanyalah tebasan ringan. Itu tidak mengandung kekuatan apapun, tetapi mampu menciptakan hasil yang mengerikan. Kamu mengelak cukup cepat, tapi meskipun kamu bisa menghindari yang ini, bisakah kamu menghindari yang berikutnya? Cibir suara itu. Ledakan. Pedang ilahi pelangi Long Chen menembus ruang, tetapi tidak mengenai apapun. Yang dia lihat hanyalah sosok kabur di dalam ruang yang hancur. Serangan Long Chen jelas menyimpang, dan dia tidak bisa mencapai angka itu. Itu mengguncang hati Long Chen. Orang ini jauh lebih kuat dari ahli pemburu kehidupan yang telah dia bunuh sebelumnya. Teknik gerakannya praktis tidak bisa dilacak. Bahkan persepsi seni tubuh Hegemon Bintang 9 telah menjadi kabur. Kembali di Akademi Lingqiao, alasan Long Chen dapat mengunci posisi ahli pemburu kehidupan itu adalah karena pedangnya telah ternoda darahnya. Tapi di depan pembunuh yang menakutkan ini, Long Chen tidak berani membiarkan pedangnya mendekatinya. Kesalahan sekecil apapun bisa membuatnya kehilangan nyawanya. Meskipun mereka berdua tidak bertarung secara resmi, ancaman yang dia berikan pada Long Chen membuatnya merinding. Itu berarti orang ini sangat berbahaya. Boom-boom-boom. Sebagian besar serangannya meleset. Kadang-kadang, dia akan melihat sosok buram di tengah kehampaan yang hancur. Kecepatanmu terlalu lambat, dan persepsimu terlalu kabur. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Suara itu mencibir. Ekspresi Long Chen tidak berubah. Sebaliknya, matanya menjadi lebih jelas. Long Chen tahu bahwa orang ini sengaja membuatnya marah untuk membuatnya kehilangan ketenangan. Bertukar pukulan dengan seorang pembunuh sangatlah berbahaya. Rasanya seperti bermain catur. Satu langkah salah dan tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Dalam pertempuran sengit dengan seorang pembunuh, sebagian besar waktu, kekuatan berada di urutan paling bawah. Pikiran yang fleksibel, perhitungan yang indah, hati yang kuat, dan penilaian yang tenang adalah kuncinya. Meskipun lelaki tua itu mengatakan bahwa di hadapan kekuatan absolut, strategi apapun tidak berguna, dalam hal kekuatan yang sama, serangan seorang pembunuh hampir tak terkalahkan. Kemampuan seorang pembunuh untuk melihat kelemahan musuh adalah kemampuan yang paling dasar. Seorang pembunuh yang hebat akan menciptakan kekurangan ketika musuh tidak memilikinya. Ketika Long Chen bertanya kepada lawannya apakah dia Ying Tian, lawannya tidak menjawab. Sebenarnya, ini juga semacam pertarungan psikologis. Siapapun yang dapat memberikan lebih banyak tekanan mental kepada pihak lain akan memiliki keunggulan absolut. Karena lawannya tidak mengakui bahwa dia adalah Ying Tian, dia juga tidak menyangkal bahwa dia adalah Ying Tian. Jika itu adalah ahli biasa, mereka akan mengungkapkan kekurangan karena keraguan ini. Chi Pedang tajam diam-diam menusuk ke arah punggung Long Chen. Tapi Long Chen sama sekali mengabaikan pedang itu. Pedang tujuh puncak di tangannya menebas ke depan. Ledakan Kekosongan meledak, dan pedang lain muncul. Jadi serangan di belakang Long Chen hanyalah tipuan. Serangan di depannya adalah serangan fatal yang nyata. Namun, serangan di belakang punggung Long Chen, apakah itu aura, tekanan, ledakan sonic, atau ancaman fatal, sudah cukup untuk membingungkan persepsi seseorang. Selain Long Chen dan Yue Zifeng, semua orang di Dragon Blood Legion akan tertipu. Pedang Long Chen menembus kehampaan. Sosok transparan itu melintas secepat kilat, tidak memberi Long Chen kesempatan untuk menyerang. Alasan terbesar orang takut berperang melawan pembunuh adalah karena mereka memiliki kekuatan tapi tidak bisa menggunakannya. Banyak pembudidaya yang kuat hanya bisa diam-diam merawat keluhan ketika menghadapi seorang pembunuh yang jauh lebih lemah dari mereka. Adapun pembunuh, mereka mampu membunuh orang yang lebih kuat dari mereka. Itu karena mereka bisa memahami kelemahan lawan mereka. Begitu mereka melakukannya, pertempuran akan berakhir. Serangan terus-menerus Long Chen meleset, tapi hatinya masih setenang air. Dia tidak sedikit pun tidak sabar. Selama dia mempertahankan ketenangannya, bahkan jika dia tidak bisa menangkap kelemahan lawannya, lawannya tidak akan bisa menangkap celah sedikit pun. Dalam keadaan seperti ini, dia pasti tidak sabar. Jika tidak, begitu keadaan mentalnya menjadi kacau, dia tidak akan bisa mempertahankan indera tajamnya. Kemudian serangan fatal lawannya akan datang, dan semuanya akan berakhir. Berdengung. Long Chen baru saja menembus serangan lawannya ketika pedang lain muncul di sebelah kirinya, dan pada saat yang sama, pedang lain muncul di sebelah kanannya. Kedua pedang itu berasal dari dua arah yang berbeda, tapi kecepatannya hampir sama. Ketika kedua pedang itu muncul pada saat yang sama, pedang tujuh puncak menghilang. Teratai api muncul di tangan kirinya, dan bola petir muncul di tangan kanannya. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Long Chen meraung, dan nyala api serta kilat meledak pada saat bersamaan. Dua sosok transparan muncul. Orang-orang ngeri melihat bahwa kedua serangan ini sebenarnya adalah dua orang. Jika Long Chen mencoba memblokir mereka seperti sebelumnya, dia akan mati. Saat kehampaan meledak, kekuatan guntur dan api tumpang tindih, dan seluruh dunia jatuh ke dalam lautan api. Perubahan mendadak membuat kedua sosok itu tidak mungkin bersembunyi. Pada saat yang sama, nyala api dan kilat membentuk domain mengamuk. Di dalam domain ini, kedua sosok itu terjebak dengan rune petir dan api yang tak terhitung jumlahnya. Rune kilat dan api ini sepertinya telah mengakar di tubuhnya. Riak kecil yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Berdengung. Pada saat ini, dua gadis cantik keluar dari petir dan api yang tak ada habisnya, masing-masing menyerbu ke arah dua sosok lainnya. Adapun Long Chen, sayap kunpeng di punggungnya bergetar, dan hal pertama yang dia lakukan adalah menyerang Huoling Er. Dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan Seven Pinnacle Swat muncul di belakangnya. Mari kita lihat kemana kamu berlari sekarang. Pengapian darah berdaulat, 10 ribu pedang terbang. Tujuh pedang puncak membentuk lautan pedang. Mereka tidak memberi kesempatan pada sosok itu untuk bereaksi sama sekali. Bab 4505 Sosok transparan itu dikelilingi oleh api dan kilat, kehilangan kemampuannya untuk menyembunyikan diri. Dalam domain ini, itu sangat dibatasi. Dalam domain api kilat ini, Long Chen akhirnya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengunci lawannya. Ini adalah kesempatan langka bagi Long Chen. Pertama kali, ahli istana surgawi menggunakan klon untuk mengganggu Long Chen, dan kedua kalinya, dia menggunakan klon fisik. Dengan kata lain, kedua sosok ini adalah dia. Pada saat ini, karena dia telah membagi energinya secara merata antara esensi, Qi, dan jiwanya, kesempatan Long Chen telah datang. Selama dia tidak memberinya kesempatan untuk memanggil kembali tiruannya, dia bisa menghancurkan tiruannya, dan bahkan mungkin membunuh tubuh aslinya. Lei Linger dan Huo Linger menyerang pada saat bersamaan. Sebagai perbandingan, Lei Linger sedikit lebih kuat, jadi Long Chen dan Huo Linger bekerja sama untuk mencegah mereka berdua bergabung bersama. RUMBLE Jutaan pedang jatuh. Teratai api putih bermekaran di tangan Huo Linger. Bekerja dengan lautan pedang Long Chen, mereka menutup semua jalan mundur untuk sosok itu. Di hadapan serangan Long Chen dan Huo Linger, sosok transparan itu mendengus dan tiba-tiba menyingkirkan pedangnya. Sebuah spanduk muncul di tangannya. Begitu spanduk itu muncul, ketenangan Long Chen langsung rusak. Dia tidak lagi bisa mempertahankan ketenangannya. Niat membunuh melonjak keluar dari dirinya. Ada gambar awan keberuntungan di spanduk. Namun, awan keberuntungan itu tidak berwarna putih, melainkan ungu. Mereka mengandung aura suci dan agung. Segera setelah panji ungu itu muncul, cahaya ilahi ungu melonjak. Lautan pedang Long Chen dan serangan Huo Linger seperti lembut tanah liat yang memasuki laut. Mereka langsung dilahap oleh panji itu. Long Chen terkejut dan marah. Spanduk ini mengandung energi darah ungu yang menakutkan, serta aura sunyi. Ini adalah benda suci yang sangat kuno yang telah mengumpulkan esensi dari darah ungu. Spanduk ini sedikit mirip dengan sarang 10 ribu naga ras meterward dragon. Itu telah mengumpulkan energi yang tak ada habisnya, dan di depannya, semua serangan lainnya tampak tidak signifikan. Bagaimana itu? Bukankah kekuatan garis darah ungu-mu sangat kuat? Saat ini, sosok transparan itu berkata dengan dingin. Meskipun Long Chen tidak bisa melihat wajahnya, dari nadanya, dia pasti dipenuhi dengan penghinaan. Pada saat ini, kepala Long Chen berdengung. Orang ini sebenarnya menggunakan kekuatan ras darah valet melawan keturunan ras darah valet. Tidak ada yang lebih tercelah dari ini. Bendera itu diwarnai dengan darah para ahli darah valet yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa merasakan aura yang bahkan lebih menakutkan daripada aura orang suci. Aura itu dipenuhi dengan kesedihan dan penghinaan yang tak ada habisnya. Darah esensinya sendiri telah digunakan oleh musuhnya, menjadi alat mereka. Itu adalah penghinaan yang tak terlukiskan. Amarahnya langsung meledak. Mati. Long Chen meraung dengan marah. Energi bintangnya meletus, dan dia menyerang sosok itu. Sementara itu, pada saat ini, Huo Lingger tiba-tiba mulai melantunkan kitab suci yang sebenarnya. Pada saat itu, langit dan bumi bergetar dan sepuluh ribu dao bergemuruh. Nyanyian kitab suci yang suci dan bermartabat menyebar ke sembilan langit dan sepuluh bumi. Baru saja, mereka begitu tergesa-gesa sehingga mereka mengira akan dapat langsung menekannya. Mereka tidak mengira dia akan mengeluarkan spanduk umu ini dan langsung menetralisir serangan mereka. Setelah kehilangan inisiatif, Long Chen dan Huo Lingger hanya bisa bertarung langsung. Baru sekarang mereka berdua benar-benar meletus. R.U.M.B.L.E. Tinju Long Chen mengandung cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dia menghancurkan kekosongan menuju sosok itu. Ada pun Huo Lingger, api ilahi meletus dari tubuhnya, dan pedang seputih salju muncul di tangannya. Pedang itu sepertinya mampu membekukan jiwa seseorang. Saat ini, seluruh tubuhmu penuh lubang. Membunuhmu semudah mengeluarkan sesuatu dari sakuku. Orang itu memegang bendera ungu besar. Dia tiba-tiba mengibarkan benderanya, dan tiang bendera itu dengan ganas menabrak Huo Lingger. Ledakan. Bila Huo Lingger dengan kejam menebas spanduk umu itu, faulet ki dan api putih meletus. Cahaya ilahi yang menyala menerangi langit. Huo Lingger dikirim terbang oleh bendera ungu. Namun, bendera ungu itu juga diselimuti embun beku, dan api putih muncul darinya. Sosok itu juga dipaksa mundur beberapa langkah oleh reaksi Huo Lingger. Jelas, kekuatan Huo Lingger sangat menakutkan. Bahkan dengan senjata ilahi yang kuat, dia tidak dapat menahannya. Tepat pada saat ini, Longchen tiba, meninju sosok itu. Dia tidak memberikan sosok itu waktu untuk bernapas. Longchen mengatupkan giginya seolah dia sudah kehilangan semua akal sehatnya. Saat Longchen hendak menghubunginya, senyum aneh muncul di wajah transparan sosok itu. Ini sudah berakhir. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok itu terbelah menjadi empat, masing-masing memegang spanduk ungu. Saat Longchen tiba, empat spanduk ungu melilit Longchen. Tidak ada yang menyangka orang ini memiliki teknik seperti itu. Selain itu, keempat spanduk ini bukanlah ilusi. Mereka adalah empat senjata ilahi yang sama menakutkannya. Longchen. Tepat pada saat ini, Yu King Suan yang jauh berteriak kaget. Mereka telah mengikuti perintah Longchen dan terbang menuju pusaran air. Sekarang, mereka sangat jauh dari Longchen. Tunggu. Tiba-tiba, sosok itu menjerit kaget. Keempat spanduk yang melilit Longchen tiba-tiba berserakan. Ledakan. Tapi itu masih terlambat. Keempat spanduk ungu yang melilit Longchen bergetar hebat. Retakan seperti sarang laba-laba muncul pada mereka, dan mereka hampir hancur. PFFT. Keempat sosok itu semuanya batuk darah dan mundur. Ketika empat spanduk ungu terpisah, sebuah kuali perunggu muncul di tempat Longchen berada. Begitu keempat spanduk itu melilit Longchen, Longchen telah mengeluarkan kuali langit dan bumi. Keempat spanduk ungu telah dihancurkan oleh kekuatan ilahi kawah langit dan bumi. Longchen menghela nafas di dalam. Spanduk ungu ini adalah senjata lunak. Jika mereka adalah senjata keras seperti pedang, tombak, pedang, dan tombak, mereka akan langsung berubah menjadi debu saat bersentuhan dengan kuali langit dan bumi. Anda. Sosok itu terkejut dan marah. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Longchen. Kemarahan Longchen adalah sebuah tindakan. Dia sudah lama mengetahui bahwa Longchen memiliki kuali perunggu yang menakutkan. Itu sangat mungkin kuali surga dan bumi yang legendaris. Namun, sepertinya Longchen tidak dapat menggunakan kuali ini untuk menyerang. Selama dia tidak menghancurkannya, itu akan baik-baik saja. Itu sebabnya dia waspada sejak awal. Namun, ketika Longchen melihat spanduk ungu itu, kekuatan spiritualnya menjadi sangat kacau, dan niat membunuhnya melonjak. Dia jelas telah memasuki kondisi mengamuk. Justru karena itulah dia berpikir bahwa dia telah mengambil kesempatan yang pasti akan membunuh. Dia tidak menyangka Longchen sengaja memberinya kesempatan ini. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat dan merasakan ada sesuatu yang salah, dia akan langsung mundur sebelum spanduk ungu melilitnya. Empat spanduk ungu akan dihancurkan. Spanduk ungu ini adalah harta tertinggi ras pemburu kehidupan. Mereka telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Jika mereka dihancurkan, tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk dibuat kembali. Ledakan Tepat pada saat ini, Longchen telah menyerang salah satu klon. Bintang berputar di sekitar tinjunya, dan tujuh bintang berkedip di belakangnya. Niat membunuhnya sudah mengunci klon itu. Pada saat itu, klon lain menyerang Longchen pada saat yang sama, ingin membantu klon itu. Penjara api surgawi Namun, saat sosok mereka bergerak, teriakan halus terdengar. Tangan Huolinger membentuk segel, dan pilar-pilar api yang mengamuk melesat ke langit, membungkusnya. Pilar-pilar api yang berkobar padat, dan saling tumpang tindih tanpa henti. Bum, bum, bum. Ketiga sosok itu memegang bendera ungu dan dengan gila-gilaan menyerang tiang api. Pilar api meledak, tetapi ada terlalu banyak pilar api, dan tidak ada habisnya, menghalangi jalan mereka. Ledakan Tepat pada saat ini, ledakan yang mengguncang surga terdengar saat tinju Longchen menabrak salah satu spanduk ungu. Cahaya bintang yang tak berujung meletus, dan itu seperti sebuah bintang yang hancur. PFFT Memblokir dengan spanduk ungu, klon itu batuk seteguk darah. Sosok tembus pandang itu berangsur-angsur berubah menjadi seorang pria dengan mata merah, rambut coklat, dan wajah setipis kerangka. Betapa jeleknya. Berdengung. Longchen dengan kejam menendang wajah jelek orang itu. BAP 4506 Suara mendesing. Saat kaki Longchen hendak mendarat, sosok orang itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Kaki Longchen anehnya meleset. Berdengung. Spanduk di tangan orang itu bergetar, dan dia akan menyerang ketika tangan Longchen menamparkan wajahnya dengan kejam. Dor Dia bisa menghindari tendangan Longchen, tapi dia tidak bisa menghindari tamparan Longchen. Tamparan ini sangat aneh, dan sangat kuat. Hanya dengan satu tamparan, kepala orang itu hancur berkeping-keping. Tamparan Longchen sangat kuat. Bahkan sebuah gunung akan hancur berkeping-keping. Tapi yang mengejutkan Longchen adalah bahwa bahkan setelah kepalanya hancur berkeping-keping, tubuh orang itu tidak kehilangan ketangkasannya. Suara mendesing. Setelah kepalanya hancur berkeping-keping, tubuh tanpa kepalanya melambai-lambaikan panji ungu di tangannya, dan dia menghilang bersama panji itu. Pada saat itu, aura tiga klon lainnya tiba-tiba tumbuh sedikit lebih kuat. Hati Longchen bergetar. Serangan seperti itu sebenarnya tidak dapat membunuh klonnya. Suara mendesing. Tiga klon yang telah dijebak oleh Huolinger tiba-tiba membungkus diri mereka dengan sepanduk ungu. Kekosongan bergetar, dan aura mereka langsung menghilang. Mereka sebenarnya bisa mengabaikan penghalang api Huoling. Ledakan. Pada saat ini, ledakan yang menggetarkan surga terdengar dari sisi Leilinger. Petir mengamuk membentuk riak destruktif yang menghancurkan ribuan hukum. Awan jamur besar membubung ke langit. Jelas, Leilinger telah melepaskan serangan terkuatnya terhadap orang itu. Suara mendesing. Huolinger dan Longchen bergegas pada saat bersamaan. Orang itu telah memanggil kembali semua klonnya. Dengan cara ini, semua energinya yang tersebar telah ditarik kembali. Dia ingin menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Leilinger. Sayangnya, Leilinger masih mengingat kata-kata Longchen. Jika dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh lawannya, dia seharusnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia harus menyembunyikan kekuatannya dan menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal pada lawannya. Orang itu ingin membunuh Leilinger, dan Leilinger akhirnya menemukan kesempatan untuk melawannya habis-habisan. Dia tidak lagi menahan diri, dengan gila-gilaan melepaskan kekuatan yang telah dia kumpulkan begitu lama. Orang itu sudah lama melihat bahwa Leilinger bukanlah manusia, melainkan roh guntur. Namun, dia tidak menyangka kecerdasannya begitu tinggi. Dia berpikir bahwa dia telah mengetahui kekuatan Leilinger dan bersiap untuk membunuhnya dalam satu serangan. Namun, dia telah menendang pelat besi. Pedang petir Leilinger menebas pedang tajam orang itu. Begitu dua energi mengamuk bertabrakan, fragment ruang waktu menari. Orang itu dikirim terbang, batuk seteguk darah. Orang itu terkejut. Dia sebenarnya telah ditipu oleh tubuh spiritual dan sangat menderita dalam bentrokan langsung. Tapi saat ini, Longchen dan Huo Linger tiba. Menarik. Aku tidak akan bermain denganmu untuk saat ini. Aku akan mengambil kepalamu di jalur sembilan surga. Gemuruh. Serangan Longchen, Huo Linger, dan Leilinger datang dari tiga arah berbeda. Orang itu hanya mendengus dan melambaikan sepanduk ungu di tangannya. Ruang berputar dengan cepat, dan dia menghilang. Ledakan. Ketiga serangan itu bertabrakan, tetapi orang itu masih berhasil melarikan diri. Ekspresi Longchen menjadi sangat jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Ruang sudah dalam kekacauan. Bagaimana dia bisa berteleportasi? Leilinger mengatupkan giginya. Orang itu jelas terluka setelah bentrok dengannya, tapi dia masih berhasil melarikan diri. Baik Huo Linger dan Leilinger sangat tertekan, terutama Huo Linger. Orang itu licin seperti loah. Huo Linger ingin berbenturan langsung dengannya, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan. Dia memiliki semua kekuatannya, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Perasaan seperti itu sangat menyebalkan. Tidak perlu tertekan. Spanduk ungu di tangannya itu mengandung kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Itu berisi kemampuan ilahi darah falet dari zaman kuno. Namun, tidak perlu terlalu khawatir. Paling tidak, kita tahu bahwa energi jiwa S. Huo Linger adalah kutukan dari panji ungunya. Lain kali, dia tidak akan seberuntung itu, kata Longchen. Meskipun dia mengatakan itu, Longchen sangat kesal di dalam. Jika dia tidak ingin menghibur mereka, dia sudah lama mulai mengutuk. Hal yang paling tercelah tentang orang itu adalah bahwa dia telah menggunakan kemampuan ilahi darah falet untuk menghadapi keturunan darah falet seperti dia. Itu membuat gigi Longchen gatal. Pada saat yang sama, Longchen telah mempelajari hanya puncak gunung es dari kekuatan garis keturunan darah falet. Spanduk itu hanya menyerap sebagian dari kemampuan ilahi darah falet, tetapi itu telah dipelihara menjadi senjata ilahi yang begitu menakutkan. Itu membuktikan betapa kuatnya ras falet blut. Di depan spanduk ungu itu, darah ungu Longchen menjadi gelisah. Itu membuatnya sulit untuk fokus, dan itu akan memengaruhi kemampuan bertarungnya. Longchen tahu bahwa alasan darah violetnya gelisah adalah karena persepsi garis keturunannya. Persepsi itu membuatnya ingin segera menghancurkan spanduk itu dan melepaskan kemampuan ilahi darah falet yang tersegel di dalamnya. Itu adalah senjata ilahi yang dibuat khusus untuk menghadapi ras darah falet. Sama seperti pedang aneh itu, itu akan menyebabkan gangguan besar pada Longchen, membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Aku perlu belajar bagaimana menyegel kemampuan ilahi darah falet. Jika tidak, kemampuan ilahi darah falet akan menjadi kacau dan memengaruhi kondisiku. Di depan orang tercelah itu, dia harus belajar bagaimana menyegel kemampuan ilahi darah falet. Kalau tidak, setiap kali dia menyerang, dia akan dirugikan. Orang ini jauh, jauh lebih kuat dari ahli pemburu kehidupan yang telah dia bunuh. Keduanya bahkan tidak berada di level yang sama. Yang terpenting, orang ini bahkan lebih licik dan berhati-hati. Tapi, nyatanya, sejak awal, dia belum melepaskan energi nasib surgawi sejatinya. Dengan kata lain, serangannya kali ini hanyalah serangan menyelidik. Itu termasuk serangan Leilinger. Dia telah menggunakan energi intinya, bukan energi takdir langitnya. Itu membuat Leilinger tidak mungkin menentukan kekuatan aslinya. Selain itu, meskipun dia menderita sedikit kerugian saat dia bentrok langsung dengan Leilinger, itu tidak mempengaruhi kekuatan pertempurannya yang sebenarnya. Selain itu, dia hanya menderita sedikit kerugian dan tidak menggunakan energi surgawi dao untuk menyembuhkan. Sebaliknya, dia memilih untuk melarikan diri. Bisa dilihat betapa hati-hati dia. Seorang pembunuh dengan kekuatan yang tak terduga sangat berhati-hati sehingga tidak ada yang bisa menemukan kelemahan dalam dirinya. Itu adalah keberadaan yang sangat merepotkan. Dari saat dia menyerang hingga saat dia melarikan diri, dia tidak mengakui apakah dia ahli nomor satu dari Istana Surgawi, Ying Tian atau tidak. Itu jelas untuk memberi tekanan pada Long Chen. Namun, Long Chen pada dasarnya yakin bahwa orang ini adalah ahli nomor satu dari Istana Surgawi. Itu adalah intuisinya. Namun, Long Chen tidak yakin tingkat nasib surgawi orang ini. Itu karena dia tidak menggunakan energi takdir langitnya sejak awal. Apalagi energi nasib surgawinya, dia bahkan belum menggunakan seni pembunuhan tingkat tinggi ras pemburu kehidupan. Meskipun Long Chen berhasil menemukan kelemahan pada tiruannya dan melancarkan serangan balik yang kuat. Namun, Long Chen tidak yakin apakah yang disebut kelemahan ini telah ditangkap olehnya, atau apakah orang itu sengaja membiarkannya menangkapnya. Bagaimanapun, orang ini sangat menakutkan. Begitu dia pergi, Long Chen menatap ke langit. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Suara mendesing. Long Chen melesat ke langit seperti bintang jatuh. Bab 4507 Pada waktu yang tidak diketahui, pusaran air besar mulai menyusut. Setelah ditutup, Long Chen bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Sementara Long Chen dan ahli misterius itu bertarung, pusaran air sudah mulai menyusut. Namun, Long Chen begitu fokus pada pertarungan sehingga dia tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat ini, semua pakar generasi junior Ming Hao Tian telah memasuki pusaran air. Sekarang, hanya Long Chen yang tersisa. Suara mendesing. Sayap kunpeng Long Chen mengepak, dan dia melesat ke pusaran air seperti sambaran petir. Saat ini, pusaran air hanya selebar beberapa ribu meter. Itu akan ditutup, tetapi kecepatan Long Chen cukup cepat. Begitu pusaran air ditutup, dia menyerbu ke dalamnya dan menghilang. Berdengung. Ketika dia mendekati pusaran air, kekuatan hisap yang kuat menariknya ke saluran spasial. Pada saat itu, Long Chen melihat lautan bintang. Cahaya bintang terbang melewatinya. Sepertinya dia telah memasuki saluran spasial. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan menekannya dari segala arah. Berengsek. Di dalam saluran spasial, tulang Long Chen berderit karena tekanan. Seluruh tubuhnya tersedot oleh energi ruang waktu. Darah merembes keluar dari mata, hidung, dan mulutnya. Pada saat itu, Long Chen terkejut sekaligus marah. Dia segera memikirkan pembunuh rumah surgawi itu. Dia bahkan curiga bahwa si pembunuh mengetahui rahasia saluran ini dan sengaja mengulur waktu agar dia bisa menahan tekanan yang mengerikan ini. Bajingan. Long Chen meraung dengan marah. Energi ruang waktu yang menakutkan membuat tubuhnya terasa seperti akan meledak. Vena menonjol di dahinya, dan ekspresinya menjadi menyeramkan. Dia merasa seperti akan dihancurkan sampai mati. Setelah semua rencananya, dia masih ditipu oleh orang itu. Long Chen terkejut sekaligus marah. Jika ini semua adalah bagian dari rencana orang itu, maka orang itu benar-benar menakutkan. Dalam pertempuran ini, pembunuh istana surgawi itu bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Dibandingkan dengan kekuatan tempur, dia lebih mengandalkan kecerdasan. Sejak dia menyerang, dia telah menyiapkan semua jebakan agar dia tidak dikalahkan. Orang ini benar-benar licik. Tubuhku akan meledak. Long Chen meraung dengan marah. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, seluruh tubuhnya menjadi merah. Sisi kemas dan rune bintangnya menyala. Darah Valet, darah Naga, dan darah Rainbow Sovereign secara otomatis melindunginya. Jelas, Long Chen berada di ambang kematian. Tubuhnya secara naluriah meletus dengan kekuatan terkuatnya untuk melawan. Ledakan. Saat dia akan menyerah, terowongan ruang waktu meledak, dan tekanan mengerikan itu lenyap. Terowongan ruang waktu meledak, dan pecahan ruang waktu terbang keluar. Long Chen melesat seperti bintang jatuh, memasuki dunia baru. Ledakan. Long Chen menabrak gunung, menyebabkannya bergetar. Debu beterbangan ke udara, memperlihatkan tebing yang rusak. Adapun Long Chen, dia menabrak tebing. Tebing itu terbuat dari bebatuan berwarna darah. Batuannya baik-baik saja, tapi Long Chen batuk seteguk darah. Tebing itu sangat keras. Organ dalam Long Chen bergeser, dan dia melihat bintang. Bagaimana tebing ini bisa begitu keras? Mengaum. Saat dia masih merasa pusing, rawungan yang menggetarkan surga terdengar, dan dia melihat seekor kerah hitam besar. Itu adalah binatang ajaib. Itu tidak terlalu besar, tingginya hanya 30 meter. Tapi blutkinya melonjak, dan aura mengamuknya membuat kulit kepala Long Chen mati rasa. Boom, boom, boom. Ketika kerah hitam melihat Long Chen, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu menyerang Long Chen, kakinya menciptakan dentuman sonic yang menusuk telinga saat tiba di depannya dalam sekejap mata. Sial? Kenapa aku sangat sial? Long Chen hampir batuk darah. Dia baru saja memasuki dunia ini, tapi dia sudah terluka parah. Kemudian dia bahkan bertemu dengan kerah hitam tingkat Sein. Blutki kerah hitam ini mengandung aura sunyi. Itu jelas merupakan binatang sepi yang sangat kuno. Bahkan dengan pengetahuan luas Long Chen, dia tidak bisa mengenali spesiesnya. Namun, blutkinya yang menakutkan berkali-kali lipat lebih kuat daripada Sein biasa. Long Chen hampir meledak karena tekanan di terowongan ruang waktu. Dia tidak berani melawannya. Bahkan dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan berani melawan binatang buah setingkat Sein. Suara mendesing. Sayap kunpeng Long Chen mengepak, dan dia melesat ke depan seperti bintang jatuh. Ledakan. Long Chen baru saja meninggalkan tebing ketika kerah hitam menabraknya. Tebing itu tidak bergerak sedikit pun, tetapi dihancurkan oleh kerah hitam. Cahaya ilahi melesat seperti bintang jatuh. Mata Long Chen hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat cahaya ilahi itu. Itu biji emas abadi tingkat Sein. Tak heran tebing ini begitu kokoh. Jadi itu adalah urat biji emas abadi tingkat Sein. Meskipun Long Chen tidak tahu jenis biji emas abadi itu, dia mengenali auranya. Itu adalah harta yang tak ternilai. Berdengung. Tepat pada saat ini, kerah hitam membuka mulutnya. Langit dan bumi menjadi gelap, dan bola cahaya berwarna darah muncul di mulutnya. Ketika bola berwarna darah itu mengarah ke Long Chen, Long Chen ngeri menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Seluruh dunia tampaknya telah membeku. Kerah hitam ini terlalu kuat. Itu sebenarnya bisa mengendalikan ruang. Sekarang Long Chen adalah target hidup. Ledakan. Bola berwarna darah itu melesat ke arah Long Chen seperti bintang jatuh. Pada saat ini, Long Chen tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menerimanya. Namun, baginya untuk menerima kemampuan ilahi dari binatang tingkat sein tidak berbeda dengan bunuh diri. Long Chen bersiap untuk memanggil kuali langit dan bumi untuk diblokir. Kuali langit dan bumi tidak terkalahkan terhadap serangan fisik, tetapi terhadap kemampuan ilahi, efeknya sangat berkurang. Long Chen tidak memiliki kepercayaan sedikitpun untuk dapat memblokirnya. Berdengung. Tiba-tiba, Lei Linger menyerbu keluar dari ruang kekacauan utama. Membentuk segel tangan, dia memanggil lautan petir. Kakak Long Chen, serahkan padaku. Setelah mengatakan itu, tubuh Long Chen tiba-tiba berganti posisi. Dia sekarang berdiri di tempat Lei Linger berada, sementara Lei Linger sekarang berdiri di posisinya. Keduanya bertukar posisi dalam sekejap. Lei Linger. Long Chen menjerit kaget. Ledakan. Dengan ledakan keras, tubuh Lei Linger berubah menjadi debu oleh bola cahaya berwarna merah darah. Bahkan seseorang sekuat Lei Linger tidak dapat menahan pukulan dari binatang purba tingkat sein. Kakak Long Chen, jangan takut. Aku tidak akan mati. Petir di langit memadat sekali lagi, dan Lei Linger muncul sekali lagi. Tak perlu dikatakan bahwa Lei Linger benar-benar kuat. Bahkan setelah menerima serangan yang mengerikan, dia baik-baik saja. Kakak Long Chen, ayo lari. Pada saat ini, Huo Linger juga muncul. Dia dan Lei Linger berdiri di depan Long Chen, dengan gugup menatap kerah hitam itu. Kita tidak bisa lari. Itu sudah terkunci padaku. Yang bisa kita lakukan hanyalah membunuhnya. Long Chen mengatupkan giginya, cahaya ganas muncul di matanya. Bab 4508. Ledakan. Pedang petir Lei Linger dengan keras menebas kerah hitam itu. Ledakan yang menggetarkan surga terdengar, dan kerah hitam itu berulang kali dipaksa mundur oleh Lei Linger. Pedang petir di tangan Lei Linger, air dipadatkan dari rune esensi energi seluruh tubuhnya. Wild Blade yang asli sudah lama tidak dapat memenuhi tuntutannya. Kekuatan Lei Linger sangat menakutkan. Bahkan di hadapan binatang tingkat Shane yang mengamuk, dia masih bisa melawan. Ini berbeda dari pertempuran dengan Life Hunter. Ini adalah pertempuran sejati antara yang kuat. Tidak ada situasi canggung di mana dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Long Chen bersembunyi di balik gunung, dengan tenang menyaksikan Lei Linger melawan kerah hitam. Dia sedang mempelajari kekuatannya. Ini jelas binatang ajaib, bagaimana bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Long Chen terkejut. Ini sudah menjadi pertempuran ketujuh Lei Linger dengan kerah hitam. Dia dan Huo Linger bergiliran melawan kerah hitam, memberi Long Chen waktu untuk sembuh. Namun, Huo Linger sedikit lebih lemah dari Lei Linger. Tapi kerah hitam itu jelas tertahan oleh apinya. Itu memberi Huo Linger sedikit keuntungan. Lei Linger dan Huo Linger bergiliran melawan kerah hitam. Setiap batang dupa bernilai waktu, mereka akan berganti sif. Kerah hitam juga mengetahui trik Long Chen dan mencoba membunuhnya beberapa kali. Tetapi dengan Lei Linger dan Huo Linger memblokirnya, itu tidak dapat melukai Long Chen sedikitpun. Pada akhirnya, itu hanya bisa bertarung tanpa daya dengan Lei Linger dan Huo Linger. Sekarang, delapan jam telah berlalu, tetapi aura kerah hitam itu tidak melemah sedikitpun. Itu mengejutkan Long Chen. Kerah hitam ini hanyalah binatang iblis. Di dunia abadi, itu adalah tingkat keberadaan terendah. Tapi di sini, itu bisa tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Untungnya, meski kuat, kecerdasannya sangat rendah. Itulah mengapa Long Chen tidak mundur dan malah memilih untuk melawannya. Ini adalah dunia yang tidak dikenal. Siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang menunggunya di luar. Jika dia berlari secara acak, dia mungkin akan memprovokasi lebih banyak binatang buas yang merepotkan. Jika dia membunuh binatang ajaib ini terlebih dahulu, maka dia akan memiliki tempat tinggal dan untuk sementara akan aman. Boom, boom, boom. Pada saat ini, Huo Linger melangkah ke atas panggung, dan Lei Linger mundur. Api tak berujung melonjak, dan nyanyian suci sutra bergema di udara. Huo Linger meletus dengan seluruh kekuatannya begitu dia bergerak. Dia seimbang dengan kerah hitam raksasa. Yang membuatnya senang adalah bahwa baik Lei Linger dan Huo Linger memiliki kekuatan untuk berperang melawan para orang suci. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya hari ini. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan kerah hitam ini. Tapi yang menurut Long Chen aneh adalah bahwa meskipun kerah hitam itu bertarung sengit dengan Lei Linger dan Huo Linger, niat membunuhnya masih terkunci rapat padanya. Long Chen tidak tahu bagaimana bisa melakukan itu. Menurut alasannya, tidak peduli seberapa kuat binatang ajaib ini, kecerdasan mereka terbatas, dan mereka seharusnya tidak dapat menguncinya secara mental atau spiritual. Tapi di sini, dia mengalami situasi seperti itu. Mungkinkah itu kunci garis keturunan? Apakah itu merasakan darah nagaku? Long Chen tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Memikirkan itu, hati Long Chen bergetar. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan merepotkan. Naga adalah penguasa semua binatang. Ketika seekor naga kuat, semua binatang buas akan tunduk dan tidak berani melawannya. Tapi ketika seekor naga lemah, itu akan dipandang sebagai obat ajaib berjalan. Itu terutama berlaku untuk Magical Beast dan Sea Demon. Hanya melahap setetes darah esensi naga sejati dapat menyebabkan mereka bermutasi dan menjadi spesies super yang tidak diketahui. Di dunia ini, ada banyak sekali spesies yang terkait dengan ras naga, tetapi hanya setengah dari mereka adalah spesies yang benar-benar lahir dari penyatuan naga. Ada pun separuh spesies lainnya, mereka bermutasi dan membentuk spesies baru setelah mengonsumsi darah esensi naga. Belum lagi spesies lain, hanya spesies naga bumi yang pada dasarnya adalah spesies yang bermutasi dengan mengonsumsi darah esensi naga. Jika tebakan Longchen benar, maka alasan kerah hitam bisa menguncinya adalah karena garis keturunannya memiliki semacam kehausan. Itu haus akan darah naga untuk bermutasi. Memikirkan itu, Longchen berkeringat dingin. Untungnya, ketika dia diserang, dia tidak berlarian secara acak. Kalau tidak, dia akan menjadi kunang-kunang di malam hari. Siapa yang tahu berapa banyak Magical Beast yang menakutkan akan menyerangnya. Pada saat itu, dia benar-benar akan kacau. Lei Linger dan Huo Linger bergiliran melawan kerah hitam besar itu, menyebabkan keributan besar. Namun, tidak ada binatang ajaib yang menakutkan muncul di sekitarnya. Jelas, ini adalah wilayahnya, dan binatang ajaib lainnya tidak berani mendekat dengan gegabuh. Binatang magis suci ini telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sangat akrab dengan daerah sekitarnya. Mereka tidak akan dengan mudah masuk ke wilayah orang lain. Melangkah ke wilayah orang lain sama saja dengan menyatakan perang. Binatang ajaib sangat mudah tersinggung. Begitu pertempuran dimulai, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Sangat sedikit binatang ajaib yang akan dikalahkan dan melarikan diri. Kebanyakan binatang ajaib lebih suka mati dalam pertempuran daripada melarikan diri. Itu juga mengapa orang menyebut Magical Beast memiliki kecerdasan rendah. Mereka benar-benar tidak pintar. Begitu mereka memutuskan sesuatu, mereka tidak akan mengubahnya. Jadi selama Longchen tidak meninggalkan wilayah Kerah Hitam, dia aman untuk saat ini. Siang dan malam berlalu, saat Huolinger dan Lei Linger bertarung secara bergiliran, aura Kerah Hitam akhirnya mulai melemah. Adapun Lei Linger dan Huolinger, mereka bergiliran untuk beristirahat di ruang kekacauan utama. Bahkan setelah sekian lama, mereka masih mempertahankan kekuatan tempur mereka yang kuat. Meski auranya melemah, Kerah Hitam itu tidak merasa takut. Sebaliknya, itu menjadi lebih mudah tersinggung, mengaum dengan marah. Ini adalah karakteristik khusus dari Magical Beast. Ketika mereka merasakan bahaya, mereka akan mengamuk, dan serangan mereka akan menjadi lebih tajam. Ketika mereka merasakan bahwa hidup mereka dalam bahaya, mereka akan memasuki keadaan mengamuk. Mereka bahkan akan menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk menjatuhkan lawan mereka bersama mereka. Saat Kerah Hitam menjadi lebih mudah tersinggung, Long Chen akhirnya menyerang. Pada saat ini, dia sudah lama pulih ke kondisi puncaknya. Begitu dia muncul, Kerah Hitam itu meraum dan menyerangnya, mengabaikan Huolinger dan Lei Linger. Ledakan Lautan bintang Long Chen berputar di belakangnya, dan cincin ilahi melonjak. Pukulan ini mengandung semua kekuatannya. Akibatnya, ketika tinju Kerah Hitam menabraknya, tubuh Long Chen bergetar hebat, dan dia dikirim terbang, hampir batuk darah. Ini adalah pertama kalinya Long Chen bertarung habis-habisan melawan seorang suci. Alhasil, dia langsung menyadari betapa besar perbedaannya. Dalam hal kekuatan murni, dia saat ini sudah kalah dengan Lei Linger dan Huolinger. Dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Kerah Hitam. Mengaum. Kerah Hitam meraum dengan marah dan menyerang Long Chen. Saat ini, Lei Linger dan Huolinger melakukan yang terbaik untuk memblokirnya. Petir dan api berkelok-kelok di depannya, sementara Kerah Hitam terus maju ke depan. Seperti yang diharapkan Long Chen, begitu dia muncul, Kerah Hitam hanya memiliki dia di matanya. Ini sekali lagi membuktikan dugaan Long Chen. Binatang ajaib adalah binatang buas yang sepenuhnya didorong oleh naluri mereka. Naluri mereka adalah melahap darah naga Long Chen. Sekarang Long Chen telah muncul, satu-satunya orang di mata mereka adalah Long Chen. Retak, retak, retak. Petir dan jaring api Lei Ling, Er dan Huoling, Er berderak di bawah tekanan Kerah Hitam. Mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda pecah. Ekspresi Lei Ling Er dan Huolinger berubah. Kerah Hitam menjadi lebih kuat. Itu akan mengamuk. Begitu mengamuk, kekuatannya akan meningkat secara eksplosif. Pada saat itu, mereka tidak akan mampu menanganinya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, Long Chen menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya ilahi kemasan melesat ke mulut Kerah Hitam. Begitu cahaya kemasan memasuki mulut Kerah Hitam, tubuhnya bergetar, dan tanda aneh muncul di dahinya. Long Chen menamparkan telapak tangannya ke tanda itu. Menundukkan. Bab 4509. RUMBLE Ketika Long Chen meletakkan tangannya di atas kepala Kerah, itu tampak gila. Bulu hitamnya berubah menjadi merah tua, dan auranya berlipat ganda. Energi mengamuk meletus darinya, menyebabkan tanah meledak. Mata kerah merah, dan sepertinya sudah gila. Itu dengan gila mengayunkan kepalanya dan membanting telapak tangannya. Itu telah memasuki kondisi mengamuk. Tangan Long Chen dengan kuat di atas kepalanya, dan energi darah naganya meletus saat dia melakukan yang terbaik untuk menanam jejak budak. Pil obat Long Chen adalah pil penenang jiwa. Itu adalah pil obat yang paling umum digunakan untuk menaklukkan hewan peliharaan. Untuk jalan sembilan surga, Long Chen telah menyiapkan pil obat yang tak terhitung jumlahnya untuk semua orang. Ada pil penyembuhan, pil detoksifikasi, pil pemecah penghalang, pil pengontrol semangat, dan bahkan semua jenis pil racun. Tentu saja, Long Chen juga menyiapkan beberapa untuk dirinya sendiri. Pil penenang jiwa ini digunakan untuk menyegel jiwa hewan peliharaan dan membuatnya lebih mudah untuk menanam jejak budak. Pil roh ini dimurnikan dari kuali langit dan bumi. Meskipun itu bukan pil kelas tak tertandingi, itu masih merupakan pil emas kelas atas. Bahkan Magical Beast Saint Level akan terpengaruh olehnya. Begitu kekuatan iblis laut mulai menurun, efeknya akan semakin besar. Long Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk menanamkan jejak budak pada kera. Namun, dia menemukan bahwa kera itu melawan dengan gila-gilaan. Itu sudah memasuki kondisi mengamuk. Jika ini terus berlanjut, itu akan menarik energinya dan mati. Bahkan jika tidak mati, ia akan lumpuh dan tidak bisa menjadi hewan peliharaan. Tempat ini penuh dengan bahaya. Memiliki Magical Beast Saint Level sebagai pendamping adalah kesempatan ekstra untuk menyelamatkan jiwa. Long Chen melakukan yang terbaik untuk menanam jejak budak. Mengaum. Namun, kera menolak untuk tunduk. Long Chen yang kaget dan marah itu. Dia menggunakan darah naga untuk menanam jejak budak. Menurut alasannya, binatang ajaib biasa akan tunduk. Bagaimanapun, itu adalah darah esensi naga sejati. Bagi mereka, tunduk pada ras naga bukanlah sesuatu yang memalukan. Tidak, aku tidak bisa menggunakan cetakan benih darah naga. Jika ini terus berlanjut, itu akan kacau. Ekspresi Long Chen berubah. Namun, jika dia tidak menggunakan darah naga dan malah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menanamkan jejak budak, itu akan menghabiskan banyak energi. Selain itu, dia harus terus-menerus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengunci kera ini agar tidak tiba-tiba menyerangnya. Itu akan sangat mempengaruhi kekuatan tempurnya sendiri. Jika itu terjadi, haus sepet ini tidak akan memiliki banyak nilai. Mari kita beralih ke tes darah Valet dan tes darah Rainbow Sovereign. Berdengung. Valetki melonjak di belakangnya, dan tanda emas di telapak tangannya berubah menjadi ungu. Kemudian adegan tak terduga terjadi. Energi darah ungu meletus, dan kerah hitam yang mengamuk itu langsung menjadi tenang. Itu tidak lagi berjuang keras. Tubuhnya masih gemetar, tapi tidak lagi menyerang secara acak. Tanda ungu perlahan memasuki kepalanya, langsung memasuki garis keturunannya. Wuh! Begitu tanda ungu itu benar-benar memasuki tubuhnya, ia mulai menjadi jinak, dan ia benar-benar berbaring di tanah. Long Chen sangat terkejut. Dia tidak mengira darah Violetnya akan dengan mudah dicap dengan jejak budak. Jika dia tahu, dia tidak akan menyianyiakan begitu banyak usaha. Pada saat ini, Lei Linger dan Huo Linger juga telah mencabut kekuatan mereka. Mereka dengan tenang melihat binatang ajaib yang telah bertarung dengan mereka selama sehari semalam. Sifat mengamuk sebelumnya sudah menghilang. Sekarang sangat jinak. Namun, dia saat ini tidak lagi menakjubkan seperti sebelumnya. Semua bulunya yang mengilat hampir habis terbakar oleh Huo Linger. Ada ratusan luka di tubuhnya yang masih mengeluarkan darah. Krune Thunder Force beredar di dalam luka-luka itu, mencegahnya dari penyembuhan. Itu adalah karya Lei Linger. Tak perlu dikatakan bahwa kera hitam ini benar-benar kuat. Serangan habis-habisan Lei Linger dan Huo Linger tidak dapat menyebabkan cedera fatal padanya. Long Chen meminta Lei Linger dan Huo Linger menarik kembali energi petir dan api mereka. Kemudian dia memberinya beberapa pil obat untuk membantunya pulih dengan cepat. Namun, kera hitam ini telah menghabiskan banyak energi untuk memasuki kondisi mengamuk. Itu tidak akan bisa pulih hanya dalam satu atau dua hari. Long Chen tetap di tempat untuk memulihkan diri. Dia menyuruh Lei Linger dan Huo Linger istirahat juga. Lagi pula, mereka kelelahan karena bertarung begitu banyak pertempuran. Sayangnya, Long Chen telah menggunakan garis keturunannya untuk memadatkan jejak budak, bukan kekuatan spiritualnya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa mempelajari ingatan kera. Long Chen terus memberinya pil obat. Dia bahkan memberinya pil Holy Light Snow Lotus. Setelah tiga hari, kera hitam itu pulih 70 hingga 80 persen. Saat ini, Long Chen telah mengumpulkan semua biji emas abadi. Dia bahkan telah menemukan beberapa ramuan obat yang sudah punah di dunia luar. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, Long Chen berdiri di bahu kera dan mulai melihat sekeliling. Meskipun dia memiliki kera hitam sebagai hewan peliharaan, Long Chen tidak berani sedikitpun ceroboh. Baru saja, kera hitam itu tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke depannya dengan ketakutan. Long Chen segera mengerti, ini seharusnya menjadi wilayah Magical Beast yang menakutkan, dan tidak berani untuk pergi. Melihat ekspresi ketakutannya, dia tahu itu bukan tandingan penguasa wilayah itu. Tak berdaya, Long Chen hanya bisa mengubah arah. Kera hitam juga sangat cepat, dan ketika berlari dengan kecepatan penuh, itu tidak jauh lebih lambat dari Long Chen. Namun, karena berlari dan melompat, berdiri di atas bahunya sangat tidak rata. Ini adalah dunia yang asing. Long Chen hanya bisa membiarkan kera hitam itu lari sesuka hatinya. Dia harus terlebih dahulu memahami lingkungannya. Saat ini, yang paling diharapkan Long Chen adalah bertemu dengan makhluk hidup batu yang telah memberinya emas abadi. Jika dia bisa berinteraksi dengannya, dia akan bisa dengan cepat memahami dunia ini. Tiba-tiba, kera hitam itu melambat, dan tatapannya menjadi waspada. Itu mengeluarkan raungan rendah, dan bulunya berdiri tegak. Mengaum. Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar dari kejauhan. Raungan itu persis sama dengan raungan kera hitam. Setelah itu, kera hitam lainnya keluar, terlihat persis sama dengan kera hitam. Mengaum. Saat kera hitam keluar, kera hitam di bawah Long Chen juga meraum. Blutkinya meletus, dan itu juga terisi. Brengsek. Apakah kamu membawaku ke sini untuk membalas dendam untukmu? Long Chen tercengang. Kedua kera hitam ini jelas merupakan musuh lama, dan kera hitam itu sebenarnya telah membawanya ke wilayah musuh lamanya. Ledakan. Ledakan yang menggetarkan surga terdengar saat dua kera hitam raksasa itu bertabrakan. Tinju raksasa mereka menari-nari di udara saat mereka menabrak dengan ganas. Kekuatan mengamuk menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya meledak saat gelombang ki membumbung tinggi ke langit. Skem apa ini? Terkutuklah Long Chen. Namun, kedua kera hitam itu sudah bertarung. Selain itu, kera hitam Long Chen belum sepenuhnya pulih, dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan segera setelah mereka mulai berkelahi. Keluar dan bertarung. Long Chen hanya bisa memanggil Lei Linger dan Huo Linger. Pada saat yang sama, dia juga memanggil Seven Star Battle Armor. Empat lawan satu, mereka langsung memegang keunggulan absolut. PFFT. Lei Linger memegang pedang guntur dan menemukan kesempatan untuk menusuk mata kera raksasa hitam. Kera raksasa hitam segera jatuh ke tanah, tidak bergerak. PHEW. Long Chen buru-buru bergegas ke sana. Membentuk segel tangan, dia mengirimkan kekuatan spiritualnya. Pencarian jiwa. BAP 4510. VIEW. Long Chen menghela nafas panjang. Kepala kera hitam akhirnya melunak dan mati. Bajingan asterisker, otak yang berantakan. Long Chen menyeka keringat di dahinya dan tidak bisa menahan kutukan. Long Chen mencari ingatan kera dan menemukan bahwa itu benar-benar berantakan. Itu semua adalah adegan pertempuran berdarah, serta beberapa pertumbuhan dan terobosannya. Magical Beast benar-benar Magical Beast. Kecerdasan mereka terlalu rendah. Mereka hanya bisa mengingat sebanyak ini. Long Chen terdiam. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari jiwanya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berguna. Memori A Magical Beast terbatas. Mereka hanya bisa mengingat begitu banyak. Dalam ingatannya, Long Chen melihat pemandangan kera hitam yang telah diataklukkan. Menurut ingatannya, mereka harus bersaudara dari ibu yang sama. Tapi begitu mereka dewasa, mereka diusir untuk hidup sendiri. Namun, Magical Beast tidak memiliki perasaan satu sama lain. Ibu mereka telah melahirkan mereka murni karena naluri. Tetapi sebagai saudara, mereka telah bertempur sampai mati beberapa kali untuk memperebutkan wilayah. Tidak ada perasaan di antara mereka, hanya kebencian. Pencarian jiwa ini tidak sia-sia. Paling tidak, Long Chen sekarang mengetahui geografi wilayahnya. Ayo pergi. Long Chen mengendarai kera hitam ke arah tertentu. Kolam abadi dengan cepat muncul di depan mereka. Kolam abadi dipenuhi dengan ki abadi, dan sebuah pulau kecil samar-samar terlihat di dalamnya. Itu seperti surga abadi. Melihat kolam abadi ini, kera hitam berteriak kegirangan. Jadi ini adalah alasan mengapa mereka berbalik melawan satu sama lain. Saat itu, mereka berdua meninggalkan ibu mereka dan menemukan tempat ini. Mereka telah menemukan kolam abadi di sini, dan berkultivasi di sini akan membuat mereka tumbuh lebih kuat. Binatang ajaib mungkin tidak terlalu cerdas, tetapi kemampuan mereka untuk menemukan harta karun alam sangat tinggi. Wilayah yang ditempati oleh Magical Beast yang kuat adalah semua tempat dengan Feng Shui yang bagus. Kalau tidak, mereka tidak akan tinggal di satu tempat selama bertahun-tahun. Begitu yang lain mendekat, mereka akan habis-habisan. Kera hitam yang ditundukkan Long Chen tidak dapat mengalahkan saudara-saudaranya, jadi ia hanya dapat menemukan tempat lain. Itu telah menemukan urat bijih dan mengandalkan kis spiritual dari urat bijih untuk berkultivasi. Tapi urat bijihnya jelas lebih rendah dari kumpulan abadi saudara-saudaranya. Jadi itu telah berjuang untuk kolam abadi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu tidak bisa mengalahkan saudara-saudaranya. Sekarang setelah datang ke sini sekali lagi, ia langsung menjadi bersemangat. Aroma obat yang pekat. Ketika dia mendekati kolam abadi, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia perlahan mendekati kolam abadi. Dia menemukan bahwa itu tidak besar. Lebarnya beberapa ribu mil, tetapi dikelilingi oleh ratusan pulau kecil. Ketika kera hitam raksasa mendekati kolam surgawi, ia berbaring di samping kolam surgawi dan mulai minum dari kolam surgawi. Tampaknya air di sini sangat menarik baginya. Long Chen tidak peduli dengan kera hitam. Dia membiarkannya minum saat dia naik ke sebuah pulau kecil. Dia terkejut menemukan bahwa ada banyak bahan obat yang tumbuh di pulau ini. Mungkinkah ini bambu inti ungu tulang giok yang legendaris? Mata Long Chen hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat bahwa akarnya setebal ibu jari, setinggi tiga kaki, seperti batu giok, dengan garis ungu melewati intinya. Jadebone valet kor bambu adalah salah satu bahan obat dalam formula pil Nirvana Rush Star. Long Chen belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Tapi ketika dia melihat batang-batang bambu ini, dia mau tidak mau memanggil namanya. Daun bambu berwarna hijau tua dan diselimuti tetesan embun yang berkilauan dan bening. Semburan aroma bambu tercium keluar, menyebabkan semangat seseorang menjadi sangat terangkat. Ini adalah ramuan obat yang menyehatkan jiwa. Ini bisa dibilang harta yang tak ternilai harganya. Jantung Long Chen berdebar kencang. Meskipun dia masih tidak mengetahui efek dari bambu inti valet jadebone ini, dia secara kasar dapat mengklasifikasikannya. Long Chen dengan hati-hati menggali batang jadebone valet kor bambu dan menempatkannya di ruang kekacauan utama. Bambu inti jadebone valet segera mengakar di ruang kekacauan utama. Akarnya yang besar mulai menyebar dengan cepat. Itu karena dia baru saja membuang mayat kerah hitam ke dalam tanah hitam, melepaskan energi kehidupan yang tak ada habisnya. Begitu jadebone valet kor bambu memasuki tanah, ia mulai tumbuh dengan cepat. Meskipun tidak terus tumbuh lebih tebal atau lebih tinggi, garis ungu di dalamnya tumbuh semakin dalam. Pada saat yang sama, akarnya mulai menyebar ke segala arah. Rebung pecah dari tanah, dan rebung yang baru tumbuh setebal lengan bawah. Segera, rebung muncul di petak-petak besar, dan dalam beberapa saat, hutan bambu kecil muncul. Selanjutnya, seiring dengan terbentuknya hutan bambu, semakin banyak rebung mulai bermunculan. Selain itu, rebung baru ini bahkan lebih tebal dari yang pernah muncul sebelumnya. Melihat ini, Long Chen sangat bersemangat. Dia terus menjelajahi sekitarnya. Dia dengan cepat menemukan beberapa bahan obat lagi. Dia tidak tahu nama beberapa dari mereka, tetapi dengan pengalaman alkimia selama bertahun-tahun, dia dapat secara akurat menentukan betapa berharganya mereka. Long Chen menempatkan satu bahan obat demi satu ke dalam ruang kekacauan utama. Di pulau itu, dia hanya perlu memetik satu ramuan obat. Dia tidak perlu merusak lingkungan di sini. Dia mencari pulau demi pulau. Pada saat dia mencari diratusan pulau, dia memiliki ribuan ramuan obat di tangannya. Baru saat itulah dia pergi ke pulau terbesar di tengah kolam abadi. Ini adalah yang terbesar dari semua pulau. Kepulauan itu seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Ketika dia mendekat, dia melihat jejak kaki besar di pulau itu. Long Chen tahu bahwa ini ditinggalkan oleh kerah hitam. Dalam ingatannya, ini adalah tempat ia berkultivasi. Namun, itu hanya berkeliaran di sekitar pinggiran pulau. Di tepinya ada tempat tidur batu. Itu adalah tempat peristirahatannya. Di atas tempat peristirahatannya ada tebing. Di atas tebing itu ada stalaktit. Menetes. Ketika Long Chen tiba, setetes air kebetulan jatuh dari stalaktit ke dalam lubang batu. Melihat lubang batu, dia melihat bahwa itu benar-benar merah. Sepertinya ada puluhan tetes. Long Chen mencium baunya, tapi dia tidak bisa mencium bau apapun. Dia mengulurkan jari dan menyentuhnya. Dia menemukan bahwa cairan ini kental seperti darah. Itu tergantung di jarinya tanpa menghilang. Pada saat yang sama, dia bisa melihat dua jenis energi yang bersirkulasi di dalam tetesan air itu. Kedua jenis energi ini, satu keras dan satu lunak, saling terkait satu sama lain. Melalui kulitnya, Long Chen bisa merasakan fluktuasi yang aneh. Itu sebenarnya bisa melewati kulitnya dan menyehatkan dagingnya. Long Chen terkejut. Harus diketahui seberapa kuat tubuh fisiknya. Setetes air ini sebenarnya bisa dengan mudah melewati kulitnya. Untungnya, itu tidak beracun, atau dia akan diracuni. Tampaknya alasan mengapa kerah hitam jauh lebih kuat dari saudaranya terkait dengan cairan ini. Long Chen meletakkan setetes cairan itu di mulutnya. Itu segera larut, dan kemudian dua jenis energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Pikiran, ki, dan jiwanya tanpa sadar diaduk. Apa ini? Ini bisa dibilang pil roh alami. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia menerbangkan stalaktit, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, matanya hampir keluar dari rongganya. Jantung Long Chen berdebar kencang. Jantung Long Chen berdebar kencang. Terima kasih.